Intro Layanan unit percetakan Al-Quran Ada yang tau gak nih tempat percetakan Al-Quran milik Kementerian Agama yang berada di Ciawi Bogor? Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar kami tetap semangat untuk membuat video baru Kementerian Agama melalui Lembaga Percetakan Al-Quran atau LPQ Yang kini berubah menjadi unit percetakan Al-Quran atau UPQ telah mencetak ratusan ribu musyaf Al-Quran dan semua dibagikan kepada masyarakat secara gratis Selain musyaf, ada pula Al-Quran terjemahan dan jus amal Meski keberadaannya sangat populer di masyarakat, proses pembuatan dan percetakan kitab suci ini tidak banyak yang tau Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan mendapat persetujuan dari para pemegang quality control atau QC yang dikenal dengan 7 tahapan wajib Kepala Produksi UPQ Endang mengatakan Sedikitnya ada 7 tahapan dalam proses produksi musyaf Al-Quran di UPQ Ciawi Bogor Proses kontrol yang berulang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan cetak Dalam proses percetakan juga melibatkan para hafiz atau penghapal Al-Quran Yuk, kenali 7 tahapan percetakan Al-Quran di UPQ Tahapan awal adalah melakukan pengecekan materi untuk kemudian dibuat demi atau contoh fisik Dami atau contoh materi Al-Quran diserahkan ke lajenah pentasih Lajenah pentasih ini berisikan para hafiz dan ahli di bidang bahasa Di sana semua materi dicek secara detail Selesai dari lajenah pentasih, materi kembali diperiksa oleh para hafiz dari tim UPQ Tim ini adalah berbeda dari yang ada di lajenah pentasih Pada tahap ini materi Dami dipindahkan ke dalam komputer dan dilakukan pemeriksaan lanjutan Tahapan selanjutnya adalah mengubah materi ke dalam bentuk film atau plat Film atau plat inilah yang akan menjadi media untuk memproduksi secara massal melalui mesin modern percetakan yang dimiliki UPQ Pada tahap ini lembaran kertas pasca cetak dilakukan penggabungan antarjus atau komplit Dan kemudian dijahit lalu dilakukan pengecekan ulang Tahapan ini menjadi titik krusial karena dilihat perhalaman Termasuk pengecekan kemungkinan ada tinta yang menetes tidak pada tempatnya Jika ada musyaf yang terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan Di tahap ini hasil QC ditandai dengan stempel khusus Ini adalah tahapan terakhir dari seluruh proses Di tahap ini ada pula tim khusus yang terdiri dari para hafiz Yang melakukan pengecekan secara menyeluruh setelah musyaf disatukan dengan cover Proses terakhir ini juga ditandai dengan pembubuhan stempel khusus Nah, demikian video kali ini Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Agar lebih banyak lagi orang yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton